Saya akan memberikan pengumuman penting. Ini adalah channel catatan perjalanan saya dalam upaya mengumpulkan biaya haji dari YouTube. Saya tahu, banyak dari kita memiliki impian besar. Impian yang terkadang begitu besar hingga tampaknya mustahil. Impian saya adalah melakukan ibadah haji ke Tanah Suci. Namun, realitasnya tidak selalu mudah. Saya adalah seorang muslim dari desa, jauh dari angan-angan, untuk bisa pergi haji ke Mekah. Tahun demi tahun berlalu, mulai dari saya lulus kuliah, bekerja, hingga akhirnya memulai usaha. Impian haji selalu membara dalam hati saya. Namun, ketika pandemi melanda, seperti banyak dari kita, saya merasakan dampaknya secara pribadi. Seluruh usaha saya bangkrut, penghasilan saya hilang, tabungan melayang, dan sisanya hanya hutang yang menjulang. Semua harta sudah habis, dan saya harus memulai lagi dari nol. Tanpa tempat tinggal, tanpa pekerjaan, hanya satu uang handphone dan uang 70 ribu rupiah yang ada dalam kantong. Tapi satu hal yang saya pegang teguh, bahwa impian haji itu tetap hidup dalam diri saya. Saya tahu bahwa jika saya hanya mengandalkan keberuntungan semata, saya mungkin tidak akan pernah mewujudkan impian saya haji ke Tanah Suci. Jadi, saya mulai merintis perjalanan ini dengan keyakinan, hidup itu tak selalu mudah. Bagi klinci yang diterkam singa, hidup itu tak pernah adil. Tapi walau tak adil, bumi terus saja berputar. Kehidupan terus saja berjalan. Tak peduli, ketidakadilan terus saja terjadi. Itu memahamkan saya bahwa hidup tidak akan memberikan saya kesempatan dengan mudah. Jadi, saya harus mencarinya sendiri. Saya mulai dengan hal sederhana, yaitu belajar tentang teknik bercerita. Saya tahu selama ratusan tahun, manusia selalu menyukai cerita, mengkonsumsi cerita, dan menyebarkan pengetahuan, skill, inspirasi melalui cerita. Setiap hari saya berbicara dengan diri sendiri, menceritakan apapun yang saya lihat, yang saya alami dan rasakan. Mungkin terlihat aneh, tapi saya tak peduli. Kemudian, saya mencoba membuat konten di YouTube, mengunggah video itu setiap hari. Video-video tentang orang-orang yang berhasil haji. Dan sekarang, salah satu video itu, sedangkan kamu saksikan saat ini. Kamu bisa lihat video-video itu, sederhana sekali. Hanya berupa kumpulan cerita inspiratif dari orang-orang yang sukses haji, walau dengan kondisi ekonomi jauh dari cukup. Ada buruh yang bisa naik haji. Ada tukang jamu yang bisa ke Tanah Suci. Ada tukang urut yang bisa ke Betullah. Ada penjual pisciok, tukang gorengan. Semua cerita-cerita itu membuat saya semakin yakin, bahwa ibadah haji itu bisa diwujudkan asal terus berusaha. Saya sendiri tak kuat mengangkat beban berat seperti Gang Darmin, buruh pasar yang berhasil haji. Saya juga tak tahan triknya matahari seperti kakek Harun yang petani. Diri ini juga tak ada modal untuk berjualan seperti kakek Marlukat yang sukses haji dari berjualan asongan. Jadi saya putuskan menjadikan YouTube sebagai sarana utama saya mencapai impian haji. Ini tak mudah karena banyak kekurangan dan keterbatasan menghalangi saya. Tidak ada kamera, tidak ada laptop untuk editing, belum ada studio untuk merekam, dan tidak punya uang untuk membeli peralatan audio yang bagus. Tapi jika saya menunggu hingga semuanya sempurna, maka saya tidak akan pernah memulai. Jadi saya putuskan untuk mulai saja dengan perlengkapan yang minim. Saya ingin mengajak Anda semua untuk menjadi bagian dari perjalanan ini. Mari kita bersama-sama menjadikan channel YoHajiOfficial sebagai sumber inspirasi untuk mewujudkan impian haji, bahkan ketika segalanya terasa tidak mungkin. Jika Anda merasa terinspirasi atau ingin menjadi bagian dari perjalanan ini, jangan lupa untuk berlangganan channel ini. Tekan tombol lonceng dan bagikan video-video ini kepada teman-teman Anda. Bersama-sama kita dapat mencapai hal-hal besar dan bersama-sama kita bisa membuat perbedaan. Terima kasih atas dukungan Anda dan mari kita wujudkan impian haji bersama channel YoHajiOfficial. Sampai jumpa di depan, Kak Bah.